Intro Mahasiswa dan para pekerja perantau pasti akrab banget nih dengan tempat tinggal indekos alias kosan. Kamar kos biasanya hanya terdiri dari satu ruang utama yang dijadikan tempat tidur. Kehidupan anak kos memang menarik untuk dibahas. Selain harus mandiri ya, anak kos juga harus pintar memanajemen kebutuhannya, khususnya perihal pengeluaran uang. Uang yang mereka punya harus diatur agar cukup sampai datangnya waktu kiriman dari orang tua atau waktu gajian. Anak kos tentu sudah terbiasa ya menghadapi berbagai problematika kehidupan. Mulai dari uang saku yang pas-pasan, dilema di tanggal tua, hingga urusan dengan ibu kos atau teman kos yang bikin pusing kepala. Terbiasa menghadapi masalah-masalah tersebut ya, anak kos juga selalu memiliki cara untuk bertahan hidup nih. Penasaran? Penasaran dong? Berikut beberapa potret kreatif anak kos yang mungkin akan membuatmu geleng geleng kepala. Eits, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong pencet tombol subscribe-nya di bawah. Dan agar gak ketinggalan videonya, bisa klik tombol loncengnya juga ya. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan share pastinya video ini. 1. Tak ada meja, kardus pun jadi Kosan itu ada dua tipe nih gengs. Kosan yang orang kaya sama kosan untuk sobat Miss Queen. Bedanya ya guys, kalo kosan orang kaya itu, kosan yang pastinya harganya mehong. Dan fasilitas juga pasti lengkap lah, minimal ada TV-nya, AC-nya, meja belajar, tempat tidur. Nah, kalo kosan sobat Miss Queen, pastinya cuma kamar buat tidur doang. Dan dalamnya itu kosong melompong ya guys. Sampai-sampai, kardus pun jadi meja ala anak kos. Iya-iya, keterbatasan bukan halangan untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan meja. 2. Makan mie dalam gayung Namanya anak kos ya, apalagi yang ngekos sobat Miss Queen. Ya, peralatan makan pasti kadang punya, kadang enggak. Mimin juga soalnya ngalamin sendiri nih. Kekos kagak punya mangkok, garpu, sendok, nejikom. Nih, kelakuan anak kosan kalo gak ada mangkok, gayung pun jadi tempat makan mie. Menjadi anak kos emang dituntut harus kreatif nih otak. Agar bisa bertahan hidup daripada kagak makan ya. 3. Speker low budget ala anak kos Keinginan anak kos ya, ingin nongkrong di kafe yang ada live musiknya itu, tapi akhir bulan belum gajian atau kiriman bulanan dari orang tua belum ditransfer. Nah, anak kos punya solusinya. Anak kos selalu punya cara untuk menyalurkan kreatifitasnya. Botol minum bekas bisa disulap jadi speaker low budget ala anak kos. Niat banget ya ini anak kos. 4. Celengan botol Mau nabung? Ya gimana ya, duitnya aja kagak ada. Buat beli celengannya juga kagak ada. Ya, namanya anak kos. Tapi tetap ya, kita harus nabung buat masa depan yang cerah. Siapa nih dari kalian yang pernah punya celengan dari botol bekas? Meski uang terbatas, anak kos selalu punya investasi loh. Investasi anak kos adalah mengumpulkan uang ya walaupun uang koil yang disimpan di dalam botol bekas. Biasanya ya, celengan ini itu mereka buka saat kepepet. Yaitu saat akhir bulan ketika uang saku udah mulai tipis. Tapi orang tua belum kasih kiriman atau belum ngajian. Siapa yang begini? Aku. 5. Goreng Tahu di Rice Cooker 5. Goreng Tahu di Rice Cooker Rice Queen kayak kita nih ya. Rice Cooker itu gak cuma buat masak nasi. Segala jenis makanan termasuk tahu bisa dimasak di dalam rice cooker. Multifungsilah rice cooker ini. 6. Masak mie instan di atas setrika. Parah gengs, ini mah parah. Kalo ini sih parah banget gengs. Gak ada kompor, setrika pun jadi. Itulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan video ini. Anak kos ini ya, selalu punya cara untuk bisa masak mie. Meski gak ada kompor. Kreatif banget nih olang ya. Duh, mimin gak kesampean otaknya buat masak di atas setrika. 7. Masak mie instan menggunakan rice cooker. Kalo ini mah, semua pasti pernah lah. Hampir semua anak kos pasti pernah melakukan hal ini. Pasti. Masak mie instan dengan rice cooker adalah cara anak kos bertahan. Apalagi bertahan di akhir bulan. Sampai jumpa 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 di akhir bulan.